Intro Diketahui 3 buah anggota himpunan yaitu Yang pertama A, anggota himpunannya itu 1, 2, dan 3 Kemudian yang kedua adalah B, anggota himpunannya adalah 2, 4, 5, 6, 8 Dan yang terakhir itu C, anggota himpunannya adalah 3, 4, 5, dan 7 Ditanya tentukan anggota A, gabungan, buka kurung, B, irisan, C, tutup kurung Nah, pertama-tama kita perlu mencari yang ada di dalam kurung terlebih dahulu yaitu B, irisan, C Nah, maksud irisan di sini adalah anggota yang merupakan anggota B itu sekaligus juga merupakan anggota C Bisa dilihat yang merupakan anggota B dan juga C itu ada 2 angka yaitu 4 dan 5 Sehingga anggota B, irisan, C itu adalah 4, 5 Nah, selanjutnya dari sini kita bisa mencari A gabungan dari B, irisan, C Bisa kita tulis Nah, kita telah mengetahui anggota himpunan B, irisan, C Anggotanya adalah 4 dan 5 Sedangkan kita juga telah mengetahui pada soal untuk anggota himpunan A itu adalah 1, 2, dan 3 Nah, ada pun untuk tanda gabungan di sini Artinya anggota himpunan yang masuk ke sini adalah anggota A dan juga anggota dari B, irisan, C Sehingga kedua anggota tersebut digabungkan ke gabungan ini Sehingga bisa kita tulis Anggotanya yaitu 1, 2, 3 yang merupakan anggota himpunan A Kemudian 4 dan 5 yang merupakan anggota himpunan B, irisan, C Nah, di sini kita telah mendapatkan anggota himpunan dari A gabungan buka kurung B, irisan, C, tutup kurung Itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 Sehingga jawaban yang benar untuk soal ini yaitu pilihan D Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton